Intro Shalom Sobat Tutut Keikanaan Jumpa lagi dalam saat teduh bareng yuk di hari Kamis ini Tanggal 25 Maret 2021 Satekita hari ini berjudul Memperbarui Perjanjian Terambil dari ulangan pasal 27 Nah ulangan 27 ini punya dua perikop gengs Di antaranya ayat 1-10 berjudul Batu Peringatan dan Mesbah di Gunung Ebal Dan ayat 11-26 berjudul ke-12 Ucapan Kutub Yuk kita baca di bagian pertamanya Yaitu ulangan 27 ayat 1-10 Yang berjudul Batu Peringatan dan Mesbah di Gunung Ebal Firman Tuhan berbunyi demikian gengs Lagi Musa dan para tua-tua Israel Memerintahkan kepada bangsa itu Berpeganglah pada segenap perintah Yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini Dan pada hari ini Dan pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan Ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu Maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya Lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini Sesudah engkau menyeberang Supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya Seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan Maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini Kamu tegakkan di gunung ebal dan kau kapuri Juga haruslah kau dirikan di sana mesbah bagi Tuhan Allahmu Suatu mesbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi Dari batu yang tidak dipahat Haruslah kau dirikan mesbah Tuhan Allahmu Itu dan diatasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan Memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu Selanjutnya haruslah engkau menuliskan pada batu-batu itu Segala perkataan hukum Taurat ini dengan jelas dan terang Juga berbicara lah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel Diamlah dan dengarlah hai orang Israel Pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu Dan melakukan perintah dan ketetapannya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini Gengs ulangan pasal 27 mencatat tentang perintah untuk memperbarui perjanjian antara Israel dengan Allah Pembaruan yang dimaksud disini bukanlah mengganti apa yang sudah ada dengan yang baru Tetapi memperteguh dan memperkuat ikatan perjanjian yang sudah ada Orang Israel yang akan segera memasuki tanah perjanjian dengan pertolongan Tuhan Harus kembali menyegarkan ingatan mereka dengan membangun mesbah serta membangun monumen peringatan Hal ini harus dilakukan karena Israel telah mendapatkan manfaat dari perjanjian mereka dengan Allah Allah sudah menggenapi janji yang ia ikrarkan kepada mereka Sehingga mereka harus memperbarui perjanjian dengan melakukan bagian yang harus mereka lakukan Gengs bagian apa sih yang harus dilakukan oleh bangsa Israel? Tentu saja bagian mereka adalah mendengarkan suara Tuhan Dan melakukan segala perintah dan ketetapan yang ia sampaikan Terdapat di ayat 9 sampai 10 Ketaatan mutlak adalah bagian yang harus dilakukan oleh bangsa Israel Sebagai pihak kedua pemegang perjanjian dengan Tuhan Ketaatan itu tidak boleh dilakukan dengan terpaksa atau dengan bersungut-sungut Melainkan harus dilakukan secara sukarela dan dengan sukacita sebagai ungkapan syukur Pertanyaannya nih gengs Mengapa harus dilakukan dengan ucapan syukur? Jawabannya adalah karena perjanjian yang Allah adakan bukan disebabkan oleh kebaikan dan kehebatan orang Israel Melainkan karena anugerahnya semata Ia mengenapi janjinya bukan karena orang Israel itu layak mendapatkan semuanya itu Bukan Melainkan karena belas kasihannya semata Perjanjian Allah dengan Israel merupakan anugerah Dan orang Israel menanggapi dengan melakukan bagian mereka Yaitu apa? Ya benar Menaati Allah sebagai ungkapan syukur Tuhan memberkati Hai guys itu tadi saat teduh kita pada hari ini Mari kita sama-sama belajar untuk mendengarkan Tuhan Dan melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kita Nah teman-teman untuk mendutup saat teduh kita pada hari ini Mari kita bersatu dalam mulut Tuhan terima kasih atas berkatmu pada hari ini Kiranya kami bisa bersatu teduh secara online pada hari ini ya Tuhan Tuhan kiranya apa yang telah disampaikan di dalam saat teduh tadi dapat kami ambil kami praktekkan di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus dalam namamu kami telah berdoa Nah jangan lupa ya teman-teman besok kita bakal ada saat teduh lagi di channel ini Jangan lupa buat teman-teman bagiin materi ini ke teman-teman yang lainnya Supaya banyak yang mendapat berkat Nah jangan lupa juga teman-teman Buat teman-teman yang punya pertanyaan dan pergumulan Teman-teman bisa DM insta Yud GK Kanaan Dan teman-teman juga bisa dengerin podcast di Spotify Yud GK Kanaan Nah teman-teman jangan lupa ya Setiap Sabtu kita selalu ada Zoom Fellowship di jam 7 malam Untuk linknya nanti akan dibagikan di grup WA dan grup lain teman-teman Have a blessed day Tuhan Yesus memberkati Hai guys balik lagi di overall satu anak milenial Hari ini kita akan bahas seputar pelayanan Kenapa sih kita itu wajib buat pelayanan Nah gue gak mau melayani Tuhan ya karena gue bukan anak Tuhan Posisi gue lebih tinggi dari Allah sama Tuhan Kalau ditanya kenapa kita harus melayani Tuhan ya Karena memang itu anak natur kita ya Kalau misalnya kita ngerasa gak tertarik gitu Bahkan pelayanan itu boleh gak sih Pak 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 Punya satu kerinduan melayani Tuhan Kenapa orang-orang belum mau melayani Tuhan Karena mereka belum ketemu gerget indahnya melayani Tuhan Kalau kalian belum tahu mau pelayanan di bidang apa Tenang aja kita bakal didorong kalian semua Untuk pelayanan di semua bidang sampai kalian akhirnya ngerasa Oh kayaknya Tuhan panggil gue untuk pelayanan disini Ketika dalam keadaan kita gak siap kita udah tunjuk Berarti sesungguhnya Tuhan percaya Ini adalah saat yang terbaik buat kamu buat pelayanan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya